Ada hari terakhir gelaran Angkasa Expo 2019, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Mutiara Ramadini disana. Selamat pagi, Mutiara ada apa saja di hari terakhir kali ini? Ya, selamat pagi Gibran dan juga saudara. Saat ini saya tengah berada di acara Angkasa Expo dan Halim AFB Open Day 2019 di Landasan Udara Halim Rada Kusuma, Jakarta. Seperti yang Anda bisa lihat Gibran dan juga saudara saat ini memang masyarakat pengunjung terus berdatangan bahkan tadi sebelum jam buka, yakni pada pokok jam 7 pagi, banyak masyarakat yang sudah mengantri dan antusias untuk melihat langsung bagaimana kemeriahan acara di sini. Terkait dengan rangkaian acara Gibran, ada beberapa rangkaian acara di hari terakhir ini. Seperti misalnya yakni pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang dipamerkan di sini. Yang mana pengunjung bisa berkeliling kemudian juga berfoto bersama di area-area ini. Seperti misalnya ada Harkules, kemudian juga helikopter, kemudian juga ada aeromotor yang memang disediakan bagi masyarakat untuk melihat langsung. Tidak hanya pameran alutsista di bagian dalam sana di skadron udara 45. Ini juga kita bisa melihat pameran hasil karya seni anak-anak dari tingkat taman kanak-anak hingga tingkat menengah atas. Nah ada lagi nih Gibran dan juga saudara yang menurut saya juga termasuk salah satu atraksi yang paling ditunggu-tunggu. Yakni atraksi terjun payung yang akan dilakukan oleh tentara TNI Angkatan Udara yang dijadwalkan nanti ada sekitar pukul 9 hingga pukul 10 waktu di Indonesia Barat. Selain itu tadi saya juga sudah berkeliling di area sini. Tadi juga saya melihat adanya ramainya antrian para pengunjung yang ingin mencoba joy flight atau terbang bersama-sama mencoba merasakan sensasi terbang naik Hercules C-130 bersama dengan TNI Angkatan Udara. Nah untuk hari ini ada tiga penerbangan yang akan memberangkatkan sekitar 80 hingga 100 orang. Nah ini akan ada tiga penerbangan yang mana rute penerbangannya itu? Dari Jakarta ke Cirebon, Purwakarta lalu kembali lagi ke Jakarta. Dan ini nanti rencananya akan dilangsungkan pada pukul 9 pagi hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain acara-acara tersebut ada juga ini panggung rakyat dan juga pasar rakyat yang tentunya ini juga bisa menjadi ajang hiburan bagi masyarakat yang datang. Selain juga bisa menjadi agenda akhir pekan Anda ini juga bisa menjadi sarana edukasi untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya sistem pertahanan kita. Acara ini akan berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti dan ini dipastikan acaranya bebas biaya atau gratis. Gibran kembali ke studio.